Intro Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika dalam upaya menciptakan Mimika Bersih Meloncing Giat Pemeliharaan Kebersihan Ruas Jalan, Bahu Jalan dan Selokan, Bidang Persampahan Yang dihadiri Kepala Kelurahan Semimika, yang dibuka PLT Dinas Lingkungan Hidup Mimika, Syarial Dalam kesempatan tersebut, Syarial mendekankan pentingnya kerjasama dari berbagai pihak Baik di sektor swasta maupun pemerintah, dalam hal ini distrik dan kelurahan sampai ke tingkat RT dan RW Dalam sosialisasi permasalahan sampah di Mimika, yang di mana perharinya bisa mencapai 72 ton atau mencapai 27.000 ton per tahunnya Untuk tahun 2022 ini, dalam penanganan sampah, pemeliharaan ruas jalan, bahu jalan dan selokan Akan melibatkan 7 kontraktor yang akan menangani 22.110 meter ruas jalan di sepanjang kota Mimika Serta Kelurahan dan RT RW untuk melakukan sosialisasi dan edukasi persampahan Kepada masyarakat di lingkungan tugas masing-masing Ini semua terkait dengan kerjasama, kita semua Oleh sebab itu saya sangat menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu Lura yang sudah hadir Saya perlu mengundang Bapak Ibu Lura ini karena saya tahu kita juga perlu dukungan Bapak Ibu sebetulnya Dalam penanganan sampah, kita adalah nggak bisa sendirian Tanpa Bapak-Ibu yang punya masyarakat, kita tidak berhati-hati apa-apa Kita punya rumah ada banyak sebenarnya, truk itu sekitar 20, kita punya ambro 12, kita punya motor ruda 3 itu ada 9, sebenarnya banyak Tetapi itu semua tidak akan berhati kalau tidak mendapat hubungan dari Bapak Ibu Lura yang punya masyarakat Kenapa? Pekerjaan kita akan semakin ringan kalau Bapak Ibu bisa membantu kita dalam sosialisasi penanganan sampahnya Akan lebih mudah kalau kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang ada di bawah kita Apabila dia sudah bisa melakukan pemilihan-pemilihan sampah sesuai dengan bentuk fisiknya Artinya kalau basah, kering-kering Sampah ini sebenarnya bisa berbeda ekonomis sebenarnya Tapi karena kita masih tradisional dalam penanganan sampah Sehingga perlu tenaga yang lebih besar untuk mengubah sampah itu menjadi barang yang benar ekonomis Saya tadi baru dengar dari seorang Bapak, kita ini usaha khusus karton saja Jadi kalau karton kita sekumpulkan menjadi uang Berapa untungnya katanya? Setahun lumayan katanya Bisa 50 juta setahun kalau kering pecah Kumpul karton saja ini Itu kan merupakan peluang-peluang usaha Artinya kalau kita semua bisa memilah-milah sampah dengan baik Itu bisa bernilai ekonomis juga Itu yang kita harapkan daripada perang serta Bapak-peluang dalam berikan edukasi kepada masyarakat Sejauh ini dikatakan serial penanganan sampah di Mimika dengan strategi yang diterapkan sudah cukup baik Mulai dari peningkatan jumlah armada persampahan Pengaturan jadwal kerja petugas persampahan Hingga membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait Baik dengan kelurahan sampai RTRW Namun dalam penerapannya kesadaran bersama masyarakat dalam membuang sampah menjadi hal lebih penting Yang dalam hal ini sebagai pelaku persampahan Bapak-Ibu dalam kegiatan lonsing kali ini Saya sangat terima kasih kepada Bapak-Bapak Bapak-Ibu dalam anggaran karena kita ini sudah diberikan anggaran lebih sebenarnya Tahun lalu Kita hanya diberikan anggaran khusus untuk satu jalan itu Kurang lebih sekitar Sekitar sampai 1 miliar Tahun ini Karena Keinginan Bios Pak Kota Bersih Dia sudah kasih kita lebih 5 miliar Yang dulu kita hanya mampu membersihkan kurang lebih 5 kilo Sekarang kita punya target 23 kilo Oleh sebab itu Bapak-Ibu yang kita berikan kepercayaan untuk menjadi pihak ketiga untuk penanganan sampah Khususnya Sapu jalan, selokan Dan Di atas rotuari Mohon untuk bisa dilakukan dengan baik Karena sudah kita sampaikan di Apa Kewajiban-kewajiban Bapak-Ibu Apa, seperti apa Harus dibersihkan dia punya trotoar Dibersihkan dia punya median jalan Dibersihkan dia punya batas antara Median jalan, babat Dibatas apa Sampai daerah merik jalan Sampai di Batas di bangunan dimana Ada panggara orang lain Tim Liputan, Papua MCTV